selamat pagi teman teman kesemuanya yang saya hormati dimanakah anda berada semoga anda sehat semuanya ya teman teman pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi ya yaitu tentang motor Yamaha Mioce akibat dari seher yang sudah aus ya ataupun piston yang sudah aus yaitu motor sering mati disebabkan karena bagian ruang bakarnya sering basah sehingga akan menyebabkan busi basah terus otomatis kalau busi basah terus akan cepat mati ya teman teman karena terbakarnya oli ya ikut terbakarnya oli mesin yang seharusnya di dalam ruang bakar itu kering ya kecuali motor dua tak ya teman teman motor dua tak memang ruang bakarnya agak ya memang memang pembakarnya ini ya belum masanya dengan oli samping jadi ruang bakarnya juga ikut kotor tapi khusus untuk motor mati harusnya bersih ruang bakarnya ya ini diakibatkan karena seher aus ya ataupun ringnya aus natomiast karena ketelamatan Hamोli ya teman 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 jadi motor akan seling mati Every bus하는 akan basah seperti ini yapılan basah di dalam elektrodenya itu di dalam sana basah ya menyebabkan و sãok ataupun konslet ke dalam body Sehingga busi ini akan mati Dan motor Mioce ini Mengalami seperti itu ya teman-teman Padahal semuanya oke ya Pompa injeksi oke ya Injator oke Kemudian Kompresi juga oke Namun bila ganti busi ini Beberapa hari, beberapa bulan Akan mati lagi Disini juga sampai Melaputnya sudah basah ya teman-teman Berarti sudah parah Oke di dalam Moncong nalpot ini ya Moncong nalpot ini sudah basah Menandakan ini oli sudah terbakar ya Jadi untuk motor 4Tak Khususnya itu di bagian Moncong nalpot ini adalah kering Tidak basah seperti ini ya Ini menandakan bahwa Oli mesin Ikut terbakar ya ini sudah parah Dan solusinya adalah Ganti piston ya teman-teman Untuk jenis miuce ini Ganti piston dan ganti bloknya ya teman-teman Jadi kita akan ganti Businya saja karena Dananya belum ada Jadi kita ganti busi dulu Nanti saya jelaskan dengan yang punya Untuk penyelesaian secara Gamblang harus ganti Piston dan Bloknya ya teman-teman Jadi seperti itu Kita akan ganti dulu ya Businya ini Menggunakan busi baru Busi ini mati total ya teman-teman Oh sorry Busi ini mati total Ini padahal masih baru ya teman-teman Baru berapa bulan gitu ya Ini masih baru juga Cuma dia sudah mati Karena selalu basah terus ya Kita cek dulu ya Ini yang lama Tadi saya sudah cek Namun ini untuk Share saja ya Kita cek dulu Jadi saya sudah cek Mati ya Nah dia memang sudah Nge-crown ya Dia bisa Memelitikan api Dia memang sudah Nge-crown terus Karena ada Basah di dalam Elektro datangannya ini ya Di dalam sana sudah meresap olinya Semuanya jadi Bocor Ataupun grounding terus Jadi tidak bisa Memelitikan api Oke kita coba yang baru ya Kita coba yang baru Ini saya jijik dulu Ini tangannya kotor Bentar ya Oke sekarang kita ganti Dengan Busi yang baru ini Kita akan coba Nah dia ada apinya Karena ini masih normal Oke kita coba Kita ganti businya Kita ganti busi baru Pasti akan hidup lagi ya Karena semuanya normal Kita akan hidup lagi ya Kita akan tenir Oke kita sudah kencangkan Sekarang kita coba hidupkan ya teman-teman Kita coba hidupkan Oke sudah dipasang ya teman-teman Kita coba hidupkan ya teman-teman Kita coba hidupkan ya teman-teman Oke kita tes up Ini ya kebulan dari ini ya Ini ya teman-teman Jadi sudah parah sekali ya teman-teman Ini memang harus minta ganti sehar dan bloknya ya Untuk mengatasi masalah sering mati ya Mati busi ya Kalau sudah terbakar ke ruang bakar Oke teman-teman sering berdari Seperti itu saja semoga bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa 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 Terima kasih.